Pacarankah atau sebenarnya belum sih mereka ini? The Hermit Dua orang ini adalah dua orang yang disetir oleh orang-orang yang lainnya Alia bisa dekat dengan Torik karena dijodohkan oleh Aura Torik yang juga akhirnya jalan dengan Alia Tapi tidak bisa mengakui pacaran karena orang tuanya Terus kemudian mereka berdua yang akhirnya gak bisa Kalau saya kira itu move on Karena Torik ini sepertinya masih teringat sama Fuji Sehingga hubungan mereka ini gak bisa segera melenggang ke hubungan yang berikutnya Karena hal itu tadi Dan yang saya lihat disini adalah Hubungan ini sepertinya akan tetap tergantung Hingga Torik menentukan sebuah kepastian untuk ya sudah sama Alia ini tadi Kalau yang perempuan ini sudah kelihatan pengen banget gitu Tapi yang laki-laki ini kayaknya belum bisa move on dari masa lalu Sehingga yang terjadi saat ini adalah ya cari duit dulu dari kebersamaan mereka Karena kan itu mendatangkan bundi-bundi rupiah saat mereka ini bersama kemana-mana dan sebagainya Sambil nunggu kemantapan hati Torik Halilintar Oke Tapi dibilang teman biasa tapi udah kayak kekasih gitu kan? Enggak kalau teman biasa enggak Teman biasa enggak Tapi kelihatannya udah kayak kekasih aja gitu Iya tapi itu tadi Kayaknya mereka ini berusaha untuk bermain aman Agar orang tuanya gak terus marah Kalau eh itu berzina gak boleh seperti itu Nah seperti itu Jadi kalau saya kira sih mereka tetap menjalani ini Tapi ya sambil ya memainkan pendukung-pendukung mereka lah Dan mereka ini memang pandai dan piawai sekali Kayak tiba-tiba pakai hijab Ya kan kemarin itu ternyata eh enggak gitu Yang kalau itu orang lain yang melakukan mungkin akan habis di cancel Tapi ini adalah satu hal yang menarik Dalam hubungan mereka berdua dan netizen di sekitar mereka Tapi udah sempat keceplosan panggil sayang-sayangan juga Sebenarnya udah pacaran atau gimana sih Mas Nek? Ya sudah tapi sama orang tuanya gak boleh buat ngakuin kalau pacaran Bu Faruk, Lenggogini Faruk, ini anak anda ini pacaran sebenarnya ya Pacaran oke Nah ini saya katakan Tapi ya itu tadi Ya mereka mungkin tetap menjaga hal-hal yang ini Tapi ya kemana-mana barang Pasti namanya pacaran Kalau gak pasti temenan keluar sama cewek yang lain Atau keluar sama kunci lagi Nah itu yang saya lihat